Perayawan Lembah Wilis Jelit 2. Akan tetapi, ku beritahu juga tidak mengapa agar kau tidak mati dalam penasaran. Aku tahu bahwa engkau akan mati di tanganku, Endang Pati Broto, maka kau dengarlah dulu baik-baik dan jangan kaget akan hal-hal yang tentu tidak akan kasangka-sangka. Hehehe. Memang tanpa tedeng aling-aling aku mengaku bahwa para penggawa itu ku bunuh atas perintah orang. Bukan sembelarang orang, melainkan calon maharaja besar yang akan menguasai seluruh panjalu dan jendala dijadikan satu. Dan untuk dapat menguasai kedua kerajaan ini, perlu sekali para penentangnya dan para penghalangnya disinkirkan lebih dulu untuk persiapan, hem, sudah ku duga. Kemudian kau dan sekutumu menghamburkan desas-desus bahwa akulah orangnya yang melakukan pembunuhan-pembunuhan kejitu, bukan hehehektoliter heheheh. Itu akalku, Endang Pati Broto. Akalku untuk memancing kau keluar mencariku. Akan tetapi kau ternyata penakut, tidak berani keluar sehingga terpaksa aku menyerang suamimu sebagai pancingan dan benar saja, kau datang menyerahkan nyawamu. Heheheh wiku jahannam, katakan siapa sekongkolmu itu-itu rahasia, heheheh, kau carilah sendiri. Tapi kau akan matlah di sini, agar jangan menjadi setan penasaran, baik ku beritahu. Calon maharaja itu adalah pangeran Dharmokusumo di Panjalu, apa Endang Pati Broto benar-benar kaget sekali karena tak pernah menduga. Pangeran Dharmokusumo putra Seng Prabu di Panjalu? Ah, tidak mungkin. Pangeran Dharmokusumo selain putra Seng Prabu Panjalu, juga putra mantu Seng Prabu Jenggala. Menikah dengan putri Maya Galuh, adik kandung pangeran Panji Rawit, suaminya. Mana mungkin ini? Engkau dukun lepus, engkau tukang tenung hina-hina, engkau pembohong rendah. Siapa percaya omonganmu heheheh, bocah kemarin sore semacam engkau ini yang begini tolol mana percaya? Mana bisa melihat kenyataan? Pangeran Dharmokusumo tidak suka melihat kerajaan menjadi dua, beliau hendak menguasai seluruh kerajaan, Dijadikan satu, pulih kembali seperti jaman kahuripan, jaman mataram, tak mungkin ia mau membunuh-bunuhi ponggawa jenggala, apalagi ponggawa panjalu sendiri. Kau mengadu domba, derajat sesuka mulah, endang pati beroto. Engkau memang tolol, tidak tahu isi hati orang. Ponggawa-ponggawa jenggala yang penting harus disinkirkan karena kelak menjadi penghalang, termasuk engkau sendiri yang terutama. Karena inilah beliau memilih aku yang memang ingin membunuhmu. Selama kau masih hidup, cita-cita ku takkan tercapai. Maka rencana jardik beliau lah yang mendesas-desuskan keadaanmu, mengatakan bahwa engkau yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu, karena engkau murid di bioma mengkorosi manusia iblis. Hahaha, rencana yang bagus sekali dan kelak kalau beliau menjadi maharaja, aku seng wiku kalawi sesa akan diangkat menjadi sesepuh kerajaan. Kakek itu tertawa terkekeh-kekeh dan nafsu amarah sudah memenuhi hati endang pati beroto, matanya berkilat-kilat dan ia mulai ragu-ragu akan kebersihan pangeran Dharma Kusumo. Memang semenjak kerajaan dibagi dua, selalu timbul ketegangan di antara kedua kerajaan bersaudara, bahkan dahulu sampai terjadi permusuhan, peperangan. Bukan tak bisa jadi kalau pangeran Dharma Kusumo bercita-cita seperti itu, mempersatukan dua kerajaan, kalau perlu dengan kekerasan. Jangan coba menipu aku, wiku keparat. Pangeran Dharma Kusumo tidak mungkin suka membunuhi ponggawa-ponggawa panjalu sendiri uuh, itulah kebodohanmu. Ponggawa-ponggawa yang terbunuh itu, seperti Tumenggung Diroprono, Senopati Surabala Putra Patih Suroyudo, termasuk mereka yang menentang cita-cita pangeran Dharma Kusumo, maka harus mati. Pangeran Dharma Kusumo sendiri yang memesan kepadaku untuk jangan sampai gagal membunuh engkau dan suamimu, hehehe, dan sekarang cita-cita beliau itu akan terlaksana. Iblis laknat engkau, bukan aku, melainkan engkau yang akan mampus mendahului Dharma Kusumo kemarahan Endang Pati Broto tak tertahankan lagi. Kini ia makin percaya bahwa benar-benar pangeran Dharma Kusumo hendak memberontak, dan lebih mencengkelkan lagi, berniat membunuh dia dan suaminya, kakak ipar pangeran itu sendiri. Alangkah keji dan jahatnya. Tak boleh ia mendiamkan saja. Pangeran itu harus diseret di muka umum, dihajar dan dipaksa mengakui semua rencana pemberontakannya. Dalam amarah, ia sudah mengeluarkan aji kesaktiannya, seluruh urat syaraf di tubuhnya menegang, hawa sakti terkumpul di tubuh, berputaran merupakan hawa panas yang menjalar dan berputar-putar dari ujung kaki sampai di ubun-ubun kepala. Ia sudah siap menandingle kakek sakti ini. Sambil terkekeh-kekeh wiku kalawi sesa mengangkat tongkat hitamnya sambil mengeluarkan bunyi mencicit seperti suara kelelawar dan, tiga benda hitam tiba-tiba terbang menyambar kepala endang pati broto, itulah tiga ekor kelelawar yang sejak tadi menggantung di bawah. Mereka ini menerjang endang pati broto, di bawah sinar pelita yang remang-remang itu tampak metu binatang-binatang ini merah bersinar-sinar, mulut terbuka memperlihatkan gigi yang runcing, kuku-kuku melengkung terbuka siap mencakar. Apa artinya serangan telega ekor kelelawar bagi endang pati broto? Biarpun tiga ekor kelelawar itu besar-besar, sebesar kucing, namun tanpa merubah kedudukan kaki, hanya dengan gerakan tangan kiri saja tanpa menggerakan tangan kanan yang bertolak pinggang, endang pati broto berhasil menampar tiga kali berturut-turut, amat cepat gerakannya dan tiga ekor kelelawar itu menjelat, terlempar dan terbanting pada dinding pondok. Akan tetapi, tiga ekor binatang itu sudah terbang lagi menyambar, seakan-akan pukulan dan bantingan itu tidak mereka rasakan sama sekali. Endang pati broto terkejut tamparan tangannya tadi cukup keras untuk membuat pecah kepala kebau, bagaimana tiga ekor kelelawar itu hanya terlempar dan agaknya sama sekali tidak terluka. Ia mendengar kakek itu terkekeh dan kini, bersama tiga ekor kelelawarnya, kakek itu sudah menyerangnya dengan tusukan tongkat hitam ke arah dadanya. Endang pati broto lega melihat betapa gerakan menusuk kakek itu tidak amat cepat, sungguh pun amat kuat. Mengertilah ia bahwa betapapun sakti kakek ini, namun dalam hal ilmu silat tidaklah tangguh. Kakek ini hanya mengandalkan keampuhan aji ilmu hitam dan tenaga mujijatnya saja. Dengan mudah ia mengelak sambil melangkah mundur, kemudian merendahkan tubuhnya membiarkan tiga ekor kelelawar menyambar lewat, kemudian dengan aji bayu tantra tubuhnya mencelat ke depan, cepatnya melebih seekor burung, dan tangannya sudah mengandung aji gelap musti ketika dipukulkan ke dada seng wiku kalawi sesa. Despukulan ini tepat sekali, mengenai dada yang hanya tulang-tulang dibungkus kulit. Endang pati broto dapat merasa betapa kepalan tangannya bertemu dengan tulang-tulang iga. Akan tetapi anehnya, ada semacam hawa dingin yang menolak pukulannya, atau yang melindungi tulang-tulang itu sehingga tulang-tulangnya tidak remuk, hanya tubuh kakek itu yang terlempar ke dinding, dekat arca batara kala. Aduh, aduh, aduh kakek itu mengeluh panjang pendek dan begitu tongkatnya menuding ke arah endang pati broto, segumpal asap hitam menyambar. Asap ini tebal dan membawa bau wapak seperti bau kelelawar. Endang pati broto miringkan tangan dan menampar dengan jari-jari terbuka, jari-jari yang mengandung ajel petit nogo. Piur, ii asap hitam yang bergulung tebal itu ambiar maut, membubung ke atas, menerobos atap hitam dan lenyap. Ketika itu, tiga ekor kelelawar sudah menyambarlah, lebih ganas daripada tadi. Endang pati broto menjadi gemas, dua ekor dapat ia pukul terpental, yang seekor, paling besar dan yang tadi mengelilingi rumahnya, ia tangkap. Kedua tangannya bergerak, mencengkeram sayap dan krek-krek tanda seru sepasang sayap binatang itu hancur berkeping-keping, tercabik-cabiknya, kemudian tubuh binatang itu dibantingnya ke iantai. Tubuh yang sudah tak bersayap itu terbanting, terpental, terbanting lagi seperti sebuah bola, kemudian menggelundung ke sudut, mengeluarkan bunyi mencicit aneh seperti orang mengerang dalam sekarat. Binatang itu tidak mati, agaknya memiliki kekebalan luar biasa akan tetapi tidak berdaya lagi karena sepasang sayapnya sudah hancur. Yang dua lagi datang menyambar. Endang pati broto kembali menangkap mereka, merobok klobek sayap mereka dan membanting tubuh mereka seperti tadi. Dua ekor kelelawar ini pun terguling ke sudut pondok, tak dapat menyerang lagi. Dengan pandang mata mulai beringas, semangat dan kegembiraan bertanding mulai menggeirah di hatinya, endang pati broto membalikan tubuh, mencari wiku kalawi sesa. Dilihatnya kakek itu berlutut memeluk kaki arca, mengeluarkan ucapan-ucapan mantra yang tak dimengerti maksudnya. Dan yang paling mengejutkan adalah ketika ia melihat sepasang mata arca itu. Dari sepasang metu itu keluar sinar kehijauan yang hebat dan menyilaukan mata. Tanpa disadari endang pati broto memandang sepasang mata arca itu dan ia seperti orang kena pesona, tubuhnya menjadi kaku dan ia tak dapat mengalihkan pandang matanya daripada sinar metu hijau yang melekat pandang matanya itu. Pada saat itu, perlahan-lahan wiku kalawi sesa sudah bangkit dari berlutut, tertawa terkekeh-kekeh dan terhuyung-huyung menghampirli endang pati broto. Tangan kirinya mencabut keris kecil sejengkal, tangan kanan mengangkat tongkat hitam tinggi-tinggi di atas kepala. Hei hei hei, hei hei hei, bersiap tak mati kau endang pati broto, haha endang hendak meloncat, tapi kedua kakinya seperti lekat pada tanah, hendak menggerakkan tangan akan tetapi kedua lengannya seperti lumpuh, hendak membuang muka tapi tak mampu melepaskan sinar hijau itu. Matanya perih dan lelah, amat lelah, mengantuk dan nikmat seperti kalau ia berada dalam dekapan suaminya. Suaminya, tentu celaka kalau ia tidak segera menyelamatkan diri daripada pengaruh kekuatan mujijat. Suaminya yang tercinta, endang pati broto melihat dengan perasaannya bahwa wiku kalawi sesa sudah datang dekat, ujung keris sudah makin dekat, siap menusuknya. Ia mengerahkan segala tenaga batinnya, membayangkan wajah gurunya di bioma mangkoro yang tertawa terbahak-bahak, kemudian bagaikan sebuah bendungan air yang pecah, terdengar mulutnya mengeluarkan suara jerit melengking yang sama sekali tidak menyerupai jerit manusia, melainkan lebih mirip pekik auman harimau betina. A a a a u u u u hem luar biasa sekali pekik ini, karena ini bukan semerang pekik, melainkan Aji Sardulo Bayrowo yang suaranya mampu melumpuhkan lawan yang tangguh. Akibatnya pun hebat karena tiga ekor kelelawar yang tadinya mencicit-cicit belum mati, sekarang berkelojotan, kaku dan mati. Kakek Sakti Wiku Kalawi sesayang tadinya sudah menyeringai kejam, siap menusuk dada dan menghantam kepala Endang Pati Broto seketika menjadi pucat dan terhuyung ke belakang, ke dekat Arca Batara Kala. Akan tetapi yang amat menguntungkan bagi Endang Pati Broto, pengaruh mucijat yang mempesonakannya tadi telah buyar, tidak mengikatnya lagi sehingga ia mampu bergerak seperti biasa lah maklum akan bahayanya sinar hijau dari Meta Arca itu, dan ia tahu bahwa ia tidak boleh terlalu lama memandang sinar Meta Hijau itu. Ia meloncat ke depan dan menantang. Hayoh, Wiku Kalawi sesadukun lepus pendekra sesat, kerahkan seluruh kesaktianmu. Inilah Endang Pati Broto yang takkan mundur setapak menandingimu. Akulah orangnya yang akan menamatkan riwayatmu yang kotor, mengirimmu ke asalmu menjadi intip neraka sumbar seperti ini sama sekali bukan terdorong oleh kesombongan, melainkan sebuah di antara taktik taktik pertandingan, karena sedikit banyak dapat melemahkan batin lawan, menimbulkan takut dan ragu. Padahal, pantangan bagi orang yang menghadapi lawan berat adalah ragu dan gentar, yang dapat mengurangi kewaspadaan. Wiku Kalawi sesaduk yang sudah amat kecewa karena kemenangan yang sudah di depan Meta itu meleset dan gagal, sedikit banyak menjadi gentar juga. Ia tahu apa artinya pekek dasyat tadi. Seorang yang sudah dapat memiliki aji seperti itu, bukanlah orang sembelarangan aji itu tidaklah mudah dipelajari, membutuhkan kematangan tenaga dalam dan harus pandai mengatur dan menguasai getaran. Akan tetapi, teringat akan hikmat arca pujaannya yang lebih ia percaya daripada segala apa di dunia ini, bahkan melebih dirinya sendiri, bangkit kembali semangat kakek itu. Kini ia menerjang maju, gerakannya tidak cepat, tidak tergesa-gesa, bahkan perlahan-lahan seperti orang mengancam. Yang mengejutkan hati Endang Pati Broto adalah keris kecil sejengkal itu. Dari keris ini memancar keluar sinar hijau yang mempengaruhinya seperti yang terpancar keluar dari sepasang Meta Arca Batara kala. Ia mundur-mundur dan mengambil kuda-kuda yang kuat untuk menghadapi lawan. Hehehe, kau takut, bocah sombong? Kau takut, ya? Hehehe, kau akan mati di ujung kerisku ini kata wiku kalawi sesayang dapat melihat lawannya agak gentar menghadapi kerisnya. Inilah keris pusak kaki kolokenaka. Inilah yang membunuh semua ponggawa, dan ini pula yang akan membunuhmu, lalu membunuh suamimu. Hehehe, keras ini berbahaya, pikir Endang Pati Broto. Ia siap menanti terjangan lawan, awas terhadap kerisnya. Ia harus dapat menghalau keras itu, harus dapat merampasnya. Ia mundur-mundur memasang sikap, kedua tumitnya berjungkit, lengan kira ditekuk menyelang depan dada, tangan kanan delangkat tinggi di atas kepala, semua jari tangan terbuka. Inilah gerak pembukaan Aji Wisang Nala. Tubuhnya dimasuki Aji meringankan tubuh yang dulu ia pelajari dari ibunya, gerakan yang mengandung sari gerakan burung walet dan camar di Laut Kidul. Seluruh hurat syaraf menggetar, siap dengan gerakan otomatis yang mendarah daging. Serangan datang dengan tusukan keris di susul hantaman tongkat. Dasyat sekali. Siu'u'ut, wusuiku kalawi sesah gelagapan. Tau-tau lawannya lenyaplah cepat membalik menurutkan gerak refleks dan perasaan dan ternyata lawannya sudah berada di belakangnya. Ia lalu menyerang bertubi tubli, kini cepat karena maklum bahwa lawannya ini memiliki gerakan cepat sekali melebih burung walet. Endang Pak Tiptoto melejit ke sana ke sini, gerakannya cepat sekali, namun damdiam ia mengeluh karena sinar hejau keris itu benar-benar ampuh sekali, seakan-akan menghalangi gerakannya, membuat ia silau dan canggung. Ketika untuk kesekian kalinya tongkat menghantam ke arah kepala, lamiringkan tubuh membiarkan tongkat lewat di dekat pundak, kemudian secepat ki'iat ia menangkap dengan tangan kanannya pergelangan tangan kiri lawan yang memegang keris. Ia harus merampas keris ampuh ini, sebelum ia celaka. Dengan pengerahan tenaga sakti, jari-jari tangan kanan yang penuh dengan Aji Petit Nogo ini mencengkeram pergelangan tangan lawan. Aji L. Petit Nogo adalah Aji Ciptaan Eyangnya, ayah dari ibunya, yang bernama Resi Bargowo atau Bagawan Rukmuseto. Hebatnya bukan kepalang. Dengan Aji ini, tangan yang halus itu dapat meremas hancur batu karang yang kuat. Kini ia mencengkeram pergelangan tangan wiku ke lawi susah, tak mau melepaskannya lagi. Seng wiku mengaduh-aduh, memekik-mekik berusaha melepaskan cengkeraman, namun sia-sia. Dengan marah tongkatnya menyambar kepada endang pati broto, mengarah kepala, dari atas ke bawah. Endang melepaskan cengkeramannya, tenaganya, sambil miringkan tubuh. Pati broto bahkan tidak menama umbah krek. Des bersamaan detik terjadinya. Pergelangan kiri wiku kalawi sesah hancur tulangnya, dan keriski kalau kenaka terampas oleh endang pati broto, akan tetapi pukulan tongkat hitam itu meleset dan mengenai pundak wanita sakti ini. Endang pati broto terlempar menabrak arca batara kala. Ia pening, pundaknya seperti remuk, membuat lengan kirinya sementara lumpuh. Ia bersandar kepada arca, terengah-engah. Aduh, aduh, tanganku, wiku kalawi sesah mengadu-aduh, menyumpah-nyumpah, kemudian melangkah maju, mengayun tongkat. Endang pati broto maklum akan datangnya bahaya, berusaha mengelak, akan tetapi, tubuhnya tak dapat digerakkan. Punggungnya yang menempel arca seperti lekat pada arca atau seolah-olah ada tenaga mujijat yang keluar dari tubuh arca itu yang menahannya. Tongkat sudah datang, mengarah kepalanya. Endang pati broto meronta, dapat bergerak miring, namun pundaknya masih lekat. Terpaksa ia mengangkat lengan kanannya yang memegang keris, menangkis tongkat dengan lengannya sambil mengerahkan tenaga dalam yang didasari hawa sakti yang kuat. Duk. Wiku kalawi sesah terpental mundur, terhuyung-huyung ke belakang. Lengan kiri yang sudah remuk tulangnya itu tergantung lumpuh. Ia marah sekali, matanya mendelik marah, mulutnya mengeluarkan busa di kanan-kiri, hidungnya yang panjang dan melengkung seperti hidung betar itu mekar, mendengus-dengus. Kemudian ia mengerahkan seluruh tenaga, perlahan-lahan mengangkat tongkat ke atas kepala, tidak tergesa-gesa karena calon korbannya sudah tak berdaya, tak mampu melepaskan diri dari arca, seperti seekor lalat yang terjaring lekat di jala sarang laba-laba. Ia tidak tergesa-gesa, harus memukul yang tepat, sekal pukul membinasakan lawan. Terbelalak endang pati broto memandang. Maklum bahwa nyawannya berada dalam bahaya. Karena tubuhnya tak dapat terlepas dari arca, akhirnya ia tentu akan kena pukul. Wanita sakti ini memutar otak, mengingat ucapan gurunya, di bioma mangkoro. Hancurkan dahulu kesaktian arca batara kala, baru kesaktian pemujanya akan punah. Demikian pesan gurunya lah melirik ke atas, tampak betapa sinar kehijauan yang memancar keluar dari sepasang mete arca itu makin terang bercahaya, seakan-akan mengeluarkan api hijau. Dan keris di tangannya pun makin terang cahayanya. Ia mengerahkan seluruh tenaga batlenya, bibirnya berkemak kemik membaca mantra seperti yang diajarkan gurunya untuk melawan kekuasaan ilmu hitam yang ampuh. Kemudian, secepat kilat keris di tangan kanannya bergerak, menusuk mete arca itu, dua kali berturut-turut pada sepasang mete yang bercahaya hijau. Ces! Ces terdengar suara seperti api tersiram air dan tampak asap putih tebal bergulung-gulung keluar dari sepasang mete arca. Dan, sinar hijau lenyap, baik dari kedua mete maupun dari keris kecil. Saat itu, tongkat di tangan wiku kalawi sesa sudah melayang datang, akan tetapi tiba-tiba terhenti di tengah jalan dan matu kakek itu terbelalak memandang patung, mulutnya celangap dan keluar rintihan dan tangisan dari dalam mulut. Endang pati broto menggerakkan tubuh, kini tidak ada lagi kekuasaan hitam menahannya lah meloncat dan melempar keris kecil ke sudut, tangannya di kepala dan dengan tenaga dasyat ya menghantam ke arah, kepala arca. Dar kepala itu meledak hancur berkeping-keping dihantam tangan sakti dengan aji gelap musti, seakan-akan disambar geledek. Dan pada saat itu, perut patung yang besar, berikut kaki tangannya, mengeluarkan bunyi gemuruh seperti gunung beromor mengamuk. Endang pati broto mencelat mundur dan cepat melesat keluar pondok pada saat tubuh patung meledak. Belak ar, il pondok itu hancur, atapnya terbang entah kemana, dinding bambu hancur berkeping-keping. Tubuh wiku kalawi sesa terlempar keluar pondok, jatuh terbanting bergulingan. Kakek itu mengaduh tubuhnya sakit-sakit. Namun ia memiliki kekebalan sehingga tidak terluka hebat. Dengan satu lengannya yang masih luaras, ia memegang tongkat hitam, ia merangkak bangun dan berdiri. Lengan kerinya tetap lumpuh, pergelangan yang remuk tulangnya mulal menggembung besar. Wajahnya pucat, matanya beringas, kemarahan dan kedukaan bercampur dengan rasa takut ketika ia melihat endang pati broto melangkah menghubung. Hampirinya sambil tersenyum. Senyum yang dingin, sedingin tengkutnya yang meremang karena gentar. Engkau masih belum mati, wiku kalawi sesa? Mari kita selesaikan, habis harapan wiku kalawi sesa. Ia takut sekali dan karena tidak melihat jalan keluar, ia menjadi nekat. Sambil menggereng macam serigala tersudut, ia menubruk maju, tongkatnya menghwantam. Akan tetapi dengan tenang endang pati broto menanti sampai tongkat dekat, kemudian secara tiba-tiba tubuhnya miring, kakinya digeser lalu melangkah maju dari samping, tangan kanannya menyambar dan des, lengan kanan kakek itu terpukul dari samping, membuat tongkatnya terlempar entah kemana. Kemudian sebuah tamparan tangan kiri endang pati broto disertai ajipetit nogo membuat kakek itu terpekik dan terbanting roboh, terengah-engah, tangan kanan memegangi kepala yang disambar geledek, napasnya hampir putus. Ia merangkak duduk, berusaha bangkit akan tetapi tidak kuat dan ambruk terduduk lagi. Keparat, endang pati broto, sempurnakanlah, bunuhlah, aku endang pati broto tersenyum menyindir. Terlalu nyaman bagaimu. Kau harus merasakan hasil perbuatanmu yang terkutuk endang lalu membungkuk, mengambil sekepal tanah lempung, dikepal-kepal agar lunak sambil memandang lawan, bibirnya masih tersenyum manis akan tetapi pandang matanya dingin. Kakek itu mengangkat muka, melihat wanita itu, terbelalak matanya. Apa, apa yang akan kau lakukan? Seperti apa yang kau lakukan terhadap suamiku, terhadap ponggawa-ponggawa lainnya, pucat wajah wiku kalawi sesa, kemudianlah terkekeh menutupi rasa ngerinya. Hihihi, kau takkan mampu. Endang pati broto tak menjawab, melainkan duduk di atas tanah, tiga meter jauhnya dari kakek yang ketakutan, duduk bersilah sambil membentuk lempung itu menjadi boneka, boneka yang menyerupai wiku kalawi sesa. Setelah jadi, tiba-tiba saja tubuhnya dengan masih bersilah mencelat ke arah kakek itu yang merasa, kepalanya sakit dan sekali lagi endang pati broto berkelebat, kembali ke tempat semula dalam keadaan duduk bersilah, segumpal rambut kakek itu di tangannya. Wiku kalawi sesa tercengang kagum. Ah, DLA tidak tahu diri, pikirnya. Dia terlalu memandang rendah wanita ini. Pantas saja adik seperguruannya, Cikel Aksomolo tewas di tangan wanita ini, dan dia pun tentu akan tewas. Kiranya wanita INL sedemikian saktinya. Dapat melompat dalam keadaan duduk adalah perbuatan yang langka bagi orang yang tidak memiliki kesaktian tinggi sekali. Ia tidak penasaran lagi kalau roboh di tangan wanita sakti ini. Hanya rasa penasaran karena tidak tercapai maksudnya membalas dendam. Akan tetapi, ia tidak kehilangan kecerdikannya dan kembali ia terkekeh. Siapa bilang tidak tercapai maksudnya? Tunggulah saja kau, endang pati broto, pembalasanku akan tiba juga. Akan tetapi suara ketawanya lenyap di telan kengerian ketika ia melihat endang pati broto mencabut tusuk konde. Rambutnya sudah dipasangkan pada boneka itu. Endang pati broto bersila dan bersama di sebentar, meramkan mete, mulut masih tersenyum, kemudian tubuhnya gemetar dan mete dibuka, ia menggerakkan tusuk konde mendekati kaki kanan boneka. Jaga kaki kananmu, wiku kalau sesal kau takkan mampul kakek itu mendengus marah. Kau lihat saja. Rasakanlah tusuk konde ditusukan ke paha kaki kanan boneka. Sengwalku mengerahkan kesaktian menolak. Endang pati broto merasa betapa kaki boneka itu mengeras, akan tetapi ia pun mengerahkan kesaktian, terus menusuk. Setelah mengadu kekuatan batin, akhirnya, bleslo paha kanan boneka itu tertusuk dan darah mengucur keluar. A-A-A-W-G-G-I wiku kalau sesal mengaduh, tangan kanan yang masih dapat bergerak memegangi paha kanannya yang bercucuran darah. Sekarang paha kiri, wiku berderbah, manusia berhati iblis lekembali endang pati broto menusuk, kali ini lawannya tidak menahan karena maklum akan sia-sia usahanya itu. Bles-I dan paha kiri boneka itu tertusuk, berdarah seperti juga paha kanan wiku kalau sesal. Aduh, bunuh saja aku, endang pati broto enaknya. Rasakan hasil kekejianmu sendiri. Awas lenganmu elkembali endang pati broto menusuk, lengan kanan kemurlan lengan kiri. Kaki tangan kakek itu mengucurkan darah segar dan ia mengeliat-geliat, mengaduh-aduh, dan merintih-rintih minta mati. Ja, jangan lanjutkan, jangan tusuk lagi, kau pukul matilah aku, endang apa? Kau merasa tersiksa. Tak ingatkah akan para penggawah yang kau bunuh? Tidak ingatkah akan penderitaan suamiku? Ya, suamiku yang hendak kau bunuh. Rasakan sekarang, perlahan-lahanku tusuk dadamu. Aduh, ampun, endang pati broto. Ampun kan aku seorang tua, huhuhuhuh, kakek itu menangis saking takutnya endang pati broto menahan tusuk kodenya di kulit dada boneka. Ampun kan? Betapa mudahnya minta ampun. Hayo katakan, jangan membohong, siapa yang menyuruhmu? Aku masih tidak percaya akan semua keteranganmu tadi. Katakan siapa sekongkolmu? Siapa menyuruhmu membunuh suamiku? Membunuh para penggawa sudah ku katakan, kepadamu, tiada lain. Pangeran Dharmokusumo, bohong demi dewata, kau tidak mengindahkan para dewata demi yang widi, manusia macam kau tidak takut yang widi. Aduh, ampun, aku tidak membohong endang pati broto. Benar pangeran Dharmokusumo yang menyuruhku, sekali lagi, jangan bohong. Lihat tusuk kondeku siap menusuk. Katakan sebenarnya, kalau kau mengaku, mungkin aku dapat mengampunimu endang pati broto membujuk. Bukan orang lain, melainkan pangeran Dharmokusumo, seorang. Demi sengh yang batarakala, aku bersumpah. Lega hati endang pati broto tidak lancang dan sembrono. Setelah kakek pemuja batarakala ini bersumpah demi batarakala, agaknya ia tidak berbohong. Si keparat pangeran Dharmokusumo. Dengan gemas ia menusukan tusuk kondeknya di ulu het boneka itu. Araw uur guiku kalawi sesaroboh tergelimpang. Dari dadanya mengucur darah segar. Matanya mendelik dan aneh sekali, pada saat terakhir itu, ia terkekeh, heheheheh, endang pati broto. Aku akan membalas dendam kepadamu. Akanku hancurkan engkau, suamimu, rumah, huahaha. H. Tunggu, kau tunggu pembalasanku dan tubuhnya berkelojotan dalam sekarat. Endang pati broto melemparkan membersihkan tusuk kondeknya dan memakainya lagi di rambutnya. Kemudian ia meloncat dan berkelebat lenyap di teion kegelapan malam. Sambil berloncatan endang pati broto berpikir, keparat si pangeran Dharmokusumo. Kejam benar hatimu. Demi tercapainya cita-cita, tega benar membunuhi para ponggawa setia. Bahkan tega hendak membunuh pangeran Panji Rawit, kakak iparnya sendiri. Kalau aku pulang dan menceritakan hal ini kepada suamiku, tentu dia tidak akan percaya. Dan celakalah kalau sampai ketidakpercayaan menguasai hati suamiku. Ketidakpercayaan pangkal keruntuhan cinta, tidak baik menaruh ganjalan hati. Lebih tepat sekarang juga bertindak sebelum terlalu parah keadaan. Ia dapat menyelingap kekerajaan Panjalu, akan ditangkapnya, pangeran Dharmokusumo, dipaksanya supaya mengakui segala perbuatannya yang laknat. Kalau sudah begitu terserah keputusan Seng Prabu Panjalu terhadap putranya. Akan tetapi ia akan bebas daripada tuduhan, akan tercuci bersih namanya. Tiada jalan lain, wiku kalawi sesa sudah mati. Percuma saja ia jadikan bukti atau saksi. Heh, Sira, kamu, pangeran Dharmokusumo. Awaslah engkau, aku tidak akan mendiamkan saja ulah tingkahmu memburuk-burukan namaku dan terutama hendak membunuh suamiku. Pangeran Dharmokusumo, jangan kaget. Endang pati broto yang akan membuka kedokmu makin cepat tubuhnya berkelebat, mempergunakan ilmu lari cepat sehingga tubuhnya lenyap hanya tampak bayangan seperti bayangan seekor Garuda melayang di angkasa. Nini bocah ayu, siapakah engkau? Tanya Ki Patih berata manggala dengan sikap tenang dan sabar sambil memandang Suminten yang duduk bersimpuh di depannya dan menangis. Hamba Suminten, Gusti Patih, hamba adalah Abdidalem, pelayan Gusti pangeran Panji Rawit, Suminten menyembah dan berkata dengan suara gemetar. Ki Patih yang sudah berusia 50 tahun lebih itu mengerutkan keningnya, kemudian sambil memandang penuh selidik bertanya, heh, Suminten, apa kehendakmu di pagi hari buta ini memaksa para pengawal, mohon menghadap kepadaku hari itu masih pagi sekali, Ki Patih berata menggalap baru saja bangun tidur ketika kepala pengawal menghadap dan menyatakan bahwa ada seorang gadis remaja memaksa minta menghadap karena urusan yang amat penting. Dari sikap pengawal ini, Ki Patih tahu bahwa tentu pengawal ini sudah mendengar akan urusannya dan mempertimbangkan bahwa hal itu amatlah pentingnya sehingga ia berani menyampaikan permohonan si gadis. Ampun beribu ampun, Gusti. Hamba telah berani mengganggu paduka di pagi hari ini. Akan tetapi kepada siapakah gerangan hamba harus melaporkan peristiwa mengerikan semalam kalau tidak kepada paduka. Hamba tidak berani menghadap Gusti Prabu, berdebar jantung Ki Patih. Semalam ia sudah mendengar akan berita dasyat yang mengabarkan tentang kematian Ki Demangkanaroga, kematian yang mengerikan, seperti terjadi pada diri Tumenggung Wirodwipo dan yang lain-lain. Mengerikan berdarah sampai mati tanpa luka. Berita apa pula yang dibawa gadis ini, yang lebih mengerikan daripada peristiwa kematian Demangkanaroga? Ia sedang bingung dan pusing serta gelisah memikirkan kematian-kematian itu, dan kini di pagi hari buta gadis ini mengganggunya dengan urusan tetek benek. Hem, bocah hayu, tahukah kau bahwa bukan main-main menghadap dan mengganggu waktuku di pagi hari begini? Ceritakanlah dan berdoalah bahwa ceritamu cukup penting agar kau tidak memikin marah kepadaku, Suminten tidak takutlah merasa yakin bahwa ceritanya amat penting, dan bahwa sudah bulat tekatnya untuk menyampaikan berita ini kepada Ki Patih. Hanya inilah yang dapat dilakukan seorang pelayan rendah seperti dia, hanya inilah yang dapat ia lakukan untuk melampiaskan iri hati dan cemburu, melampiaskan duka karena tidak mendapat perhatian pangeran Panji Rawit yang dicintanya. Ampun, Gusti Patih. Semalam, tanpa hamba sengaja, hamba telah menyaksikan sesuatu yang hebat, perbuatan mengerikan dan menyeramkan yang dilakukan oleh Gusti Puteri. Gusti Puteri Garwa, istri, Gusti Pangeran, Suminten membenarkan. Istri Leseng Pangeran Panji Rawit Ki Patih tertarik. Tentu saja tertarik mendengar sesuatu tentang istri Pangeran itu, tentang Endang Pati Broto, wanita sakti bekas kepala pengawal jenggala 10 tahun yang lalu, yang telah mengegerkan seluruh kerajaan. Apa yang beliau lakukan hamba, iih, hamba masih ngeri kalau mengenangkan semua itu. Suminten menggigil. Tanpa hamba sengaja, hamba melihat Gusti Puteri bercengkerama dengan Gusti Pangeran, kemudian Gusti Puteri membuat sebuah boneka si petak, siapa si petak ayam ke langenan, kesayangan, Gusti Pangeran. Kemudian, Gusti Puteri mengambil tusuk kodenya dan ditusukan paha ayam itu dan, dan bagaimana kipatih berata menggala makin tertarik, sampai terbungkuk dari kursinya agar lebih dekat dengan gadis itu dan lebih jelas mendengar penuturannya. Terdengar si petak memekik, dan, ketika kemudian hamba melihat ke kandang, paha si petak itu berdarah seperti ditusuk, padahal tidak ada lukanya sama sekali, nanti dulu kipatih membentak keras sampai suminten terkejut. Wajah patih itu menjadi pucat, tangan yang memegang lengan kursi menggigil. Coba ceritakan lagi dengan jelas kini suminten bercerita lagi, tidak gugup macam tadi, diceritakannya semua tentang perbuatan endang pati broto menusuk boneka ayam putih dan betapa akibatnya ayam itu bercucuran darah pahanya. Berdebar jantung kipat leberata menggala. Kiranya tidak kosong desas-desus itu. Desas-desus yang mengatakan bahwa semua pembunuhan yang terjadi atas diri para penggawa jenggala dan panjalu adalah perbuatan endang pati broto. Apa maksudnya gerangan? Tentu tersembunyi inlat buruk. Perlu segera dilaporkan kepada Seng Prabu sekarang juga. Tergesa-gesa kipat leberata menggala berdandan setelah menyuruh Suminten menanti, kemudian ia membawa Suminten pergi ke istana menghadap Seng Prabu jenggala. Di depan Seng Prabu yang mendengarkan dengan kening berkerut, berceritalah kipat leberata tentang apa yang didengarnya dari Suminten. Seng Prabu terkejut bukan main. Sesungguhnya di dalam hatinya, Seng Prabu tidak pernah senang mempunyai mantu Endang Pati Broto yang selain bukan darah kusumat, darah bangsawan, juga riwayat hidupnya amat, mengecewakan itu. Apalagi setelah ada kenyataan bahwa selama 10 tahun Endang Pati Broto tidak mempunyai putera, ditambah lagi kenyataan bahwa Pangeran Panjirawit tidak mengambil selir yang tentu saja karena takut kepada istrinya, makin tak senang hati Seribaginda. Desas Desus akhir ini menambah rasa tidak senangnya, namun maklum bahwa Putri Mantunya itu seorang sakti, Seng Prabu tidak pernah menyatakan sesuatu. Kini, mendengar pelaporan ini yang ada saksinya, Seng Prabu menjadi murka dan Suminten lalu disuruh mengulangi ceritanya. Dengan tubuh gemetaran karena takut, Suminten bercerita kembali dan makin besar amarah Seribaginda. Setelah menitahkan pelayan untuk membawa Suminten yang sejak saat itu dilendung atau diamankan di dalam istana, menjadi anggauta kelompok di dalam Seribaginda, maka Seng Prabu lalu mengajaki Patih berunding. Kemudian dipanggil para pangeran dan pejabat tinggi dan akhirnya diputuskan untuk mengundang pangeran Panjirawit beserta istri ke istana. Kakang Patih, kepada mulah kuserahkan tugas ini, undang Panjirawit dan istrinya ke istana menghadapku persidangan lalu dibubarkan setelah Seng Prabu mengatur agar para pengawal siap untuk menangkap puterannya sendiri bersama mantunya apabila beliau memberi perintah sewaktu-waktu setelah berwawancara dengan pangeran Panjirawit dan istrinya. Dapat dibayangkan betapa bingung hati pangeran Panjirawit ketika pagi hari itu ia kedatangan Kipatih berata menggala yang menyampaikan perintah Sandi Prabu mengundang dia dan istrinya ke istana semalam ia tidak dapat tidur barang sekejap hatinya risau gelisah memikirkan istrinya endang pati beroto tak kunjung pulang dan sungguhpun kaki tangannya yang berdarah tiba-tiba semibuh kembali sebagai tanda akan berhasilnya usaha endang pati beroto mencari musuh tersembunyi namun hatinya tetap khawatir sekali bagaimana ia tidak akan gelisah kalau istri tercinta itu belum juga pulang sampai malam berganti pagi endang pati beroto belum pulang payah ia menanti di dalam kamar lalu keluar dari kamar duduk di ruangan dekat taman kembali ke kamar makin lama makin risau duduk tak senang tidur tak mungkin hendak menyusul kemana wajahnya lesu dan kusut ketika ia menyambut kunjungan dan ia makin bingung mendengar perintah ramandanya bingung dan khawatir ada kepentingan apakah sampai seng prabu memanggil dia dan istrinya dan bagaimana ia harus menjawab karena istrinya tidak ada di rumah mengatakan sakit minta waktu diundur ramandanya tentu akan marah ia tahu atau dapat menduga dalam hati kecilnya bahwa istrinya tidak begitu disuka oleh keluarga ramandanya sikap mereka dingin dan hormat dibuat-buat kepada istrinya kalau mengatakan istrinya pergi pergi kemana mana mungkin istri seorang pangeran pergi begitu saja tanpa diketahui kemana perginya ah lah menyesal sekali mengapa malam tadi ia memperbulahkan istrinya pergi hatinya sudah tidak enak dan sekarang ia menghadapi hal yang lebih tidak enak lagi lebih baik berterus terang ya tidak ada jalan lain baginya dan bagi kebaikan nama istrinya paman patih sungguh amat menyesal hati saya bahwa untuk sementara ini tidak mungkin saya mentaati perintahkan jeng rama karena sesungguhnya istri saya yaya ide endang patih beroto semalam telah pergi dan belum juga pulang sampai pagi hari ini kipatih mengangkat alisnya menghubungkan kepergian itu dengan peristiwa yang ia dengar dari mulut suminten Ah, Gusti Putri pergi? Eh, karena urusan ini mengenai panggilan Kanjeng Gusti Nuun, kalau boleh hamba bertanya, kemanakah perginya, mengapa malam-malam dengan muka pucat pangeran Panjurawit memandang Ki Patl, kemudian menarik napas panjang dan berkata, tidak baik kiranya kalau saya sembuhikan lagi, Paman. Setelah kini datang panggilan dari Ramanda Sinuun, Patl itu mengangguk-angguk, mengira bahwa pangeran ini akan membuka rahasia istrinya, wanita seluman itu betapapun juga, Ki Patl ini di dalam hatinya mencinta pangeran Panjurawit yang terkenal sebagai pangeran yang halus budi pekertinya, ramah tamah bahasanya. Dan sopan tutur sapanyalah ingin melihat pangeran ini terlepas daripada cengkeraman wanita iblis Endang Pati Broto. Memang si yogianya begitulah, Gusti pangeran. Lebih baik berterus terang sehingga hamba dapat mengaturkan laporan yang jelas dan lengkap kepada Seri Baginda, seorang abdi dalam datang berjalan jongkok, menghidangkan minuman. Percakapan terhenti sebentar dan pangeran Panjurawit memberi tanda dengan tangah agar abdi dalam itu cepat-cepat pergi. Akan tetapi abdi dalam itu, seorang gadis berkulit kuning langsat berusia 20 tahun, meragu dan memandang kepada seng pangeran. Ada apa lagi? Pergilah gadis pelayan itu menyembah. Ampun kalau hamba mengganggu, Gusti. Hamba hanya hendak melapor bahwa pagi hari ini Suminten pergi, entah kemana tak seorang pun abdi mengetahuinya, kalau tidak sedang dirisaukan urusan besar, tentu pangeran Panjurawit akan menjadi heran, menaruh perhatian atau setidaknya teringat akan gerak-gerik Suminten malam tadi. Akan tetapi pikirannya terlalu penuh oleh istrinya yang belum pulang dan oleh panggilan seng Prabu, maka ia berkata tak sabar. Laporkan saja kepada Raden Sungkono agar dicari. Pergilah abdi dalam meninggalkan mereka dengan langkah jongkok. Paman Patih, malam tadi telah terjadi hal yang mengerikan. Paman tentu tahu akan peristiwa-peristiwa kematian para panggawa yang mengerikan, bukan? Nah, malam tadi saya sendiri telah diserang ha'aki Patih terbelalak dan memandang tubuh pangeran Panjurawit yang tiada kurang sesuatu. Pangeran Panjurawit mengerti akan makna pandang mati ini. Memang, saya selamat, Paman. Kalau tidak ada istriku, kiranya pagi hari ini Paman akan mendapatkan diriku serupa dengan panggawa-panggawa lain, mati berlumur darah tanpa luka. Dengan wajah masih pucat Ki Patih berkata, malam tadi demangkan Noraga yang menjadi korban, airih, kakang demangkan Noraga juga seng pangeran menghela nafas, lalu melanjutkan, saya baru diserang pada lengan dan kaki. Malam tadi istri saya yang merasa penasaran, memaksa diperkenankan keluar rumah untuk menyelidiki dan menangkap manusia atau iblis yang melakukan pembunuhan-pembunuhan keji itu. Baru ia pergi, tiba-tiba lenganku sakit dan berdarah. Untung istri saya datang tepat pada waktunya dan saya tertolong. Paman tentu tahu akan kesaktian istri saya. Kemudia istri saya pergi untuk mencari iblis itu dan, sampai pagi hari ini belum kembali. Oleh karena itu, sampaikan permohonan ampun saya kepada Kanjeng Rama, dan kalau beliau menghendaki saya seorang diri menghadap, beri kabarlah, saya tentu akan datang menghadap tanpa istri saya. Ki Patih berata menggala menjadi bingung sekali. Hatinya bertanya-tanya. Benarkah cerita ini? Lengan pangeran ini sama sekali tidak tampak bekas luka, atau tidak tampak bekas berdarah. Apa buktinya kebenaran cerita ini? Akan tetapi, tentu saja ia tidak berani mengajukan pertanyaan ini, setelah minum hidangan lalu memohon diri. Ketika Seng Prabu Jenggala mendengar laporan Ki Patih, ia termenung. Berkali-kali menarik napas panjang. Urusan ini sungguh ruwet dan meragukan. Biarlah kita menanti perkembangan selanjutnya, Kakang Patel. Sementara itu, dengan hati gelisah pangeran Panjirawit memanggil Sungkono menghadap. Kakang Sungkono, ada tugas penting sekali bagimu, hamba sudah mendengar dari abdi dalem, mencari Suminten yang lari, persetan dengan Suminten pangeran Panjirawit berseru tak sabar. Bukan Suminten yang harus dicari, Kakang Sungkono, melainkan Gusti Putri. Gusti Putri Raden Sungkono terkejut, menatap wajah junjungannya dengan heran dan kaget. Ya, Gusti Putri. Dia malam tadi pergi, Kakang. Kau tahu tentang pembunuhan-pembunuhan rahasia terhadap ponggawa-ponggawa jenggala dan panjalurah dan Sungkono mengangguk-angguk. Malam tadi demangkan naroga yang terkena, katanya, benar. Nah, Gustimu Putri malam tadi pergi untuk melakukan penyeidikan, untuk menangkap si pembunuh laknat setelah menyelamatkan aku yang hampir saja menjadi korban juga. Paduka, Gusti kembali Sungkono terkejut. Tak usah ribut-ribut. Betapapun saktinya pembunuh pengecut itu, dia tak mungkin dapat mengalahkan Gustimu Putri. Karena itu dia malam tadi pergi melakukan penyelidikan dan pengejaran, Sungkono mengangguk-angguk. Memang sesungguhnya di dalam hati, hamba juga mengambil kesimpulan bahwa penjahat iblis itu hanya dapat ditangkap oleh Gusti Putri yang sakti Mandraguna, benar, Kakang. Sekarang, Gustimu belum juga pulang. Aku merasa khawatir juga. Oleh karena itu, kau kerahkan anak buahmu, kau lakukan penyelidikan kemana Gustimu melakukan pengejaran dan apabila perlu, kau harus siap membantunya. Mengerti, Kakang mengertel dan siap, Gusti, baik, aku percaya kepadamu. Apapun yang terjadi dengan diriku di sini, kau tidak perlu mencampuri, yang penting lekas susul dan temukan Gustimu Putri. Nah, berangkatlah sekarang juga, Kakang Sungkono. Setelah pengawalnya yang setia itu pergi, pengejaran Panjirawit termenung, hatinya merasa tidak enak sekali. Wajah istrinya yang tercinta terbayang-bayang dan minuman panas di meja sampai menjadi dingin tanpa disentuhnya. Wah, celaka, raden, celaka, 13 raden S. Indupati mengangkat alis dan menatap kelabang koro dan keuang muko yang datang berlari-lari dengan napas senen kemis hampir putus. Wajah penuh keringat sehingga kunis mereka yang sekepal sebelah itu menjadi basah kuyuk dan kini berjuntai turun. Sama sekali kehilangan kegagahannya, di belakang raden S. Indupati, sekelompok pasukan terdiri dari 20 orang lebih, rata-rata berperawakan tinggi besar berseri jata tombak, golok, atau penggada. Mereka berikat kepala seperti keuang koro dan kelabang muko, dengan ujung menjungat ke atas seperti tanduk. Biarpun mereka itu orang-orang yang kelihatan kasar, namun jelas mereka bukan orang-orang sembarangan, melainkan berisi. Inilah pasukan dari Belambangan, anak buah Adipati Belambangan yang tersohor kuat. Pemimpin mereka, Raden S. Indupati, berbeda dengan mereka. Memang dia juga mengenakan ikat kepala yang sama, akan tetapi perawakannya sedang, berdada bidang, wajahnya tampan dan usianya belum lewat 40 tahun, kulitnya kuning bersih dan wajahnya selalu tersenyum, pandang matanya tajam. Kalau anak buahnya adalah orang-orang yang membayangkan kekuatan dan ketangkasan, adalah Raden S. Indupati ini membayangkan kekuatan batin dan kesaktian. Senjatanya pun lebih sederhana, sebatang keris terselip di pinggangnya. Sudah belasan tahun, semenjak ia berusia kurang dari 25 tahun, Raden S. Indupati melarikan diri ke Belambangan. Tadinya ia adalah seorang senopati muda di jenggala yang melakukan pelanggaran besar, yaitu memperkosa dengan bujuk rayu dan ketampanannya seorang puteri jenggala. Ketika ketahuan, puteri itu membunuh diri dan Raden S. Indupati menjadi buronan. Semenjak itu tak pernah ia kembali ke jenggala dan karena kesaktiannya, ia memperoleh kedudukan tinggi di Belambangan, bahkan kini dipercaya oleh Adipat Belambangan untuk mengacau dan melemahkan kedudukan jenggala dan panjalu, bahkan kalau mungkin membunuh Hendang Pati Beroto. Kakang Kelabang Koro dan Kehuang Muko katanya tenang akan tetapi penuh wibawa. Tidak layak seorang prajurit tenggelam ke dalam kegelisahan. Takut dan gentar merupakan pantangan terbesar bagi seorang prajurit utama. Betapapun buruknya kenyataan yang dihadapi, seorang prajurit harus tetap tenang dan waspada. Maaf, Raden, kami memang salah. Kata Kya Bang Koro merendah. Yang belum mengerti itu tidak salah, Kakang. Nah, sekarang ceritakan, apa yang telah terjadi? Pagi ini kami telah mendengar akan tuasnya Demang Kanaroga, ini berita baik, mengapa kalian seperti ketakutan malam tadi, menurut rencana wiku kalawi sesa akan merobohkan dua orang ponggawa jenggala. Pertama Demang Kanaroga dan kedua Pangeran Panjirawit suami Endang Pati Broto, terdengar suara menjelas seorang kakek berusia empat puluhan tahun, tubuhnya tinggi besar dan matanya lebar. Dialah yang paling tinggi besar di antara semua prajurit belambangan yang berada di situ. Kami berdua mendapat tugas untuk menyelidiki hasil usahanya itu di dekat gedung Pangeran Panjirawit. Malam itu mula-mula kami melihat dua ekor kelelawar terbang pulang dari atas gedung Demang Kanaroga, agaknya sudah selesai tugas. Kemudian seperti bayangan iblis, tampak bayangan wanita itu, seperti terbang layaknya hem, kau maksudkan bayangan Endang Pati Broto Tanyara dan Sindu Pati tertarik. Karena sudah belasan tahun ia tidak kembali ke jenggala, ia tidak pernah bertemu dengan wanita sakti itu, hanya mendengar namanya. Betul, Raden. Dia memang hebat luar biasa. Kelelawar besar disambitnya, kemudian ia seperti terbang mengikuti kelelawar itu. Dari istananya tidak terdengar sesuatu, tidak ada tanda-tanda Pangeran Panjirawit tewas. Kami sedapat mungkin tergopoh-gopoh mengikut lenya pula, dari jauh karena larinya cepat seperti angin. Dia membayangi kelelawar terbang. Coba bayangkan kelabang koro menoleh kepada teman-teman ayah dengan matel, terbelalak. Dia dapat beriari begitu cepatnya sehingga dapat membayangi seekor kelelawar terbang semua pasukan menjadi gempar, kecuali kakek tinggi besar Tad yang kembali mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya, dan Raden Sindupati yang merasa tidak aneh karena banyaknya pendekar di jenggala yang mampu melakukan hal ini, termasuk dia sendiri. Lalu bagaimana tanya Sindupati, tidak puas melihat pasukannya ribut-ribut. Semua orang diam, tertarik dan ingin mendengarkan lebih lanjut. Ketika kami berdua tiba di pondok Sengwiku, kami terkejut setengah mati. Pondok itu sudah hancur lebur, seperti diamuk gajah. Arca Batara kala sudah menjadi keping-kepingan batu dan di luar pondok Sengwiku bertanding melawan endang pati beroto. Cantik dan gagah dia. Cantik manis sekali ya, adik Kewang Muko seperti bidadari dari Bali kata Kewang Muko meramelek, agaknya membayangkan wajah yang jelita dan tubuh yang montok itu. Ia tampak seperti seekor anjing herder melihat daging, menjelat-jelat bibir. Teruskan, Kakang. Bagaimana akhir pertandingan kami tadinya hendak membantu Sengwiku, akan tetapi tidak keburu lagi karena sekali tampar Sengwiku menggelep tak tak berkutik lagi. Bahkan berdiri pun tidak mampu dia. Agaknya lengannya poklek, patah, dan iganya remuk. Kemudian, kemudian, orang tinggi besar dengan kumis sekepal sebelah ini bergidik angeri. Tenanglah, Kakang. Lalu bagaimana, terbunuhkah Sengwiku tanya Raden Sindupati tenang. Kalau terbunuh biasa saja kami tidak akan ngeri, Raden. Wanita itu, huh, begitu cantik jelita, begitu halus kulitnya, begitu manis senyumnya, kiranya, seperti iblis sendiri. Dia membuat boneka dari lempung menyerupai Sengwiku, kemudian, kemudian ia terbang, terbang Raden Sindupati terkejut juga, karena sesakti-saktinya manusia, belum pernah ia mendengar ada orang dapat terbang, kecuali kalau sudah memiliki tingkat setengah dewa seperti misalnya mendelang Seng Prabu Wair Langga, atau Seng Rakyankanuruhan Patih Narotama, atau sedikitnya setingkat Seng Rsi Empu Barodo. Betul, terbang. Bukankah kau melihat dia terbang, kelabang muka betul. Dia bersila begini, lalu tubuhnya dalam keadaan bersila itu melayang ke arah Sengwiku, mencabut rambutnya dan kembali melayang ke tempat tadi, masih duduk bersila seperti ini, kata keuang muka sambil meniru gerak-gerak endang pati beroto. Raden Sindupati mengangguk-angguk. Ia mengerti sekarang dan diam-diam ia kagum juga. Belar pun bukan terbang, namun Kero meloncat dengan keadaan duduk bersila bukanlah hal yang mudah dilakukan. Kakek tinggi besar yang matanya lebar hanya mendengus lagi, seakan-akan semua yang diceritakan itu tidak aneh baginya, biasa saja dan sudah diketahuinya. Kemudian, kemudian ia melakukan persis seperti yang dilakukan Sengwiku selama ini dengan Aji Kala Cakra-nya. Ia mengambil tusuk konde dan menusuk-nusuk boneka dan, dan Sengwiku berlumur darah dari semua tubuhnya. Cerita ini membuat para prajurut merasa ngeri dan mereka hanya saling pandang. Sudah kuduga, sudah kuduga, wiku sombong itu mana mampu menandingi murid Gustiku di bioma Mangkoro kata kakek tinggi besar itu sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Semua itu tidak penting, kata Raden Sindupati tak sabar. Yang penting, apakah yang dikatakan oleh Sengwiku ketika ia hendak dibunuh? Tentu kalian dapat mendengar apa yang mereka, bicarakan, betul, Raden. Endang Pati Broto mengancam dan mendesak agar Sengwiku mengaku siapa yang menyuruhnya melakukan pembunuhan-pembunuhan itu. Dan Sengwiku, dalam saat terakhir sekalipun, tetap berpegang kepada kesetiaan, dia mengatakan bahwa yang menyuruhnya adalah Pangeran Darmokusumo dari Panjalu, Bagus, iha-ha-ha-ha, bagus. Wiku Kelawi Susa, Andika, kamu, tewas sebagai seorang gagah sejati yang masih memegang kesetiaan. Bagus, ha-ha-ha, tepat sekali rencana Seng Adipati Belambangan, tiba-tiba ia menoleh ke arah kakek tinggi besar itu dan berkata, Paman Berjeng, kau yakin betul bahwa Endang Pati Broto akan mengenalmu mungkin lupa, akan tetapi kalau aku mengingatkan halal lalu, tentu ia ingat bahwa aku adalah Berjeng, pelayan pribadi Gusti di Biomamangkoro, jawab kakek itu dengan sikap dan kata-kata yang kasar sekali. Agaknya ia tidak bisa bicara halus seperti sikap orang-orang liar. Memang orang liarlah kakek ini, bekas anak buah Derbyo Mamangkoro. Baik sekali. Memang untuk itulah kau ku bawa serta, Paman Berjeng. Sekarang dengarkan kalian semua rencanaku selanjutnya, Raden S. Indupatla duduk di atas sebuah batu dan anak buahnya berjongkok mengelilinginya, mendengarkan rencana siasat yang akan dipergunakan terhadap Endang Pati Broto. Kita teinggalkan dulu pasukan belambangan yang sedang mengatur selasat dan mari kita mengikuti perjalanan Endang Pati Broto. Tentu saja Endang Pati Broto tidak mengetahui sama sekali akan keadaan suaminya, dan lebih-lebih tidak menyangka ada pasukan belambangan yang merencanakan siasat untuk menjebaknya. Ia melakukan perjalanan siang malam menuju ke istana kota Raja Panjalu. Di sepanjang perjalanan, ia melat betapa kehidupan rakyat Panjalu jauh lebih makmur daripada keadaan rakyat jengga ia. Rumah-rumah penduduk dusun lebih baik, pakaian mereka lebih bersih dan terutama sekali sinar wajah mereka lebih gembira dan tubuh mereka lebih gemuk sehat. Ia menghela nafas panjang dan harus mengakui bahwa seng Prabu di Panjalu jauh lebih pandai mengatur pemerintahan daripada seng Prabu di jenggala. Ketika tiba di kota Raja Panjalu, ia tidak berani memperlihatkan diril, bersembunyi dan malam harinya ia menyusup ke dalam kota Raja, langsung ia mencari istana tempat tinggal pangeran Dharma Kusumo. Malam itu sunyi sekali karena hujan turun rintik-rintik semenjak sore. Akan tetapi suasana sunyi ini menyenangkan hati endang pati Broto. Memang lebih sunyi lebih baiklah hendak menculik pangeran Dharma Kusumo dan dipaksanya mengaku. Kemarahannya terhadap pangeran ini masih belum merda, bahkan setelah tiba di situ, amarahnya makin meluap. Ia teringat betapa pangeran ini yang menjadi biangkelah di segala urusan, yang mengotorkan dan mencemarkan nama baiknya, bahkan yang hampir saja membunuh suaminya. Kalau teringat akan ini, sudah sepatutnya kalau ia membunuh pangeran ini. Akan tetapi ia tidak akan membunuhnya, hanya akan memaksanya mengakui semua perbuatannya di depan Seng Prabu, di depan umum. Endang pati Broto sama sekal tidak mengira bahwa desas-desus tentang dirinya pada waktu itu lebih hebat lagi. Berita yang didesas-desuskan oleh suminten kiranya telah mendahuluinya sampai ke Panjalu. Juga kepergiannya, bahkan ia tidak berada di rumah, telah terdengar sampai ke Panjalu. Di dalam beberapa hari ini tidak pernah terjadi pembunuhan-pembunuhan mujijat lagi dan hal ini dihubungkan dengan kepergiannya. Setelah ia pergi, tidak ada lagi terjadi pembunuhan-pembunuhan. Makin yakirlah hati orang-orang yang tidak menyukainya bahwa dialah biangkeladi semua pembunuhan. Juga Endang Pat Lebroto sama sekali tidak pernah menduga bahwa pada saat itu, baris pendem pasukan Panjalu sudah siap menantinya. Para Senopati Panjalu telah menerima berita rahasia yang dikirim oleh Raden Sindupati tentang kedatangannya ke Panjalu. Terutama Istana Pangeran Dharma Kusumo telah dijaga oleh baris pendem yang amat banyak dan kuat. Inilah merupakan hasil sebuah di antara siasat Raden Sindupati. Dengan menyamar sebagai seorang ponggawa jenggala ia mengirim seorang pembantunya berkuda secepatnya ke Panjalu membawa berita bahwa Endang Pat Lebroto berusaha menyerang dan membunuh Pangeran Dharma Kusumo. Dan karena memang desas-desus tentang Endang Pat Lebroto sudah santer memengaruhi orang-orang dan terutama sekali para Senopat Lebroto, maka tanpa memeriksa lebih lanjut lagi para Senopati lalu membuat persiapan menyambut kedatangan Endang Pat Lebroto. Karena memang dibiarkan masuk, dengan mudah Endang Pat Lebroto malam itu meloncat masuk melalui dinding tinggi yang mengelilingi Istana Pangeran Dharma Kusumo. Akan tetapi begitu ia menyelingap ke ruangan depan, terdengar bentakan keras, tangkap pembunuh seketika ia dikurung oleh puluhan orang pengawal bersenjata lengkap. Obor-obor dipasang dan ia segera diserbu. Endang Pat Lebroto terkejut sekali. Ia hendak membuka mulut, akan tetapi maklum bahwa percuma saja bicara. Para pengawal itu tentulah kaki tangan Pangeran Dharma Kusumo yang entah bagaimana sudah mengetahui kedatangannya. Pangeran Dharma Kusumo, keluarlah kalau kau laki-laki jangan mengusahakan rencana pemberontakan dan pembunuhan secara keji dan pengecut teriak Endang Pat Lebroto, akan tetapi segala macam senjata sudah mengurung dan menyerangnya. Terpaksa Endang Pat Lebroto bergerak dan robohlah empat orang pengeroyok. Ia hendak nekat masuk, ingin menangkap Pangeran Dharma Kusumo, akan tetapi dari dalam berlompatan keluar lima orang senopati pilihan dari Panjalo dikepalai oleh Kipatih Suroyudo sendiri. Patih tua ini memegang tombak pusaka dan ia membentak. Endang Pati Broto, kau benar-benar iblis betina. Kau pembunuh pengecut dan keji, masih berani mengeluarkan kata-kata keji terhadap Gusti Pangeran Paman Patih Suroyudo. Dengarlah baik-baik, bukan aku, melainkan Pangeran Dharma Kusumo yang menjadi biangkeladi segala, tutup mulut. Iblis wanita laknat Kipatih Suroyudo sudah menerjang dengan tombaknya, namun sedikit miringkan tubuh, Endang Pati Broto sudah mengelak dan sekali tangannya bergerak. Ia menangkap tombak dan didorong kuat-kuat ke belakang sehingga Kipatih yang tua itu terhuyung-huyung dan terjengkang roboh. Lima orang senopati berseru marah dan menubruk dengan senjata masing-masing. Kalian tidak mau mendengar kata-kataku? Biarkan aku menghadap Seng Prabu, akan kubuka semua rahasia Pangeran Dharma Kusumo teriaknya akan tetap siapa sudi mendengar kata-katanya.